Finally, saya pun sampai di kota Makna Tanah haram sekaligus negeri yang paling dicintai Allah dan Rasulnya Di sana terdapat Ka'bah yang menjadi kiblat kaum muslimin Tempat jutaan manusia berkumpul untuk beribadah haji dan umroh وَمَنْ دَخُلَهُ كَانَ آمِنَا Barang siapa yang memasukinya menjadi amanlah dia Rasa aman ini tak hanya didapatkan oleh segendap manusia Melainkan pepohonan, tumbuh-tumbuhan, serta burung-burung yang berkebaran Dan hari ini dengan segendap hati dan kemampuan Saya menunaikan panggilan Allah tersebut Berangkat dari Cairo sendiri, pengalaman umroh backpacker saya pun dimulai Halo dan selamat datang kembali dengan saya, Luq Palakim Di vlog, vlog apa ya? Bukan vlog Mesir ya guys sekarang ya Jadi sekarang gue berada di Jeddah Lebih tepatnya di negara Saudi Arabia Alhamdulillah gue mendapatkan kesempatan untuk beribadah umroh Ibadah yang memang sangat dirindukan oleh seluruh kaum muslim yang tentunya seluruh dunia Alhamdulillah karena karunia Allah Gue bisa sampai disini Dan sekarang gue berada di Bandara Jeddah Tadi gue baru saja landing Dan sudah, hal imigrasi sudah ambil barang juga nih Ini koper gue Ini gue lagi ngecas peralatan kamera dan lain-lain Dan insya Allah kedepannya nih gue bakal selama di Saudi Gue bakal ngevlog seputar Saudi Arabia Dan juga pastinya tentang sejarah-sejarah Islam Yang mana Nabi Muhammad SAW melahir dan juga dibesarkan Di sana menyampaikan risalah wahyu Islam yang sangat mulia ini Dan insya Allah pastinya bakal seru banget teman-teman Ya makah Madinan insya Allah bakal saya habiskan di sana Selama kurun waktu sekitar 30 hari ke depannya Jadi subscribe dulu dan nyalakan loncengnya Ya karena ini bakal jadi perjalanan yang seru Ya holy tour istilahnya lah ya Nah ini gue lagi nunggu kereta cepat untuk menuju ke Mekah ya Berhubung ruta kita dari Mesir langsung ke Mekah untuk menunaikan Omroh Maka saya wajib mengambil mikot untuk berniat ikhram di Johva Yang pada kondisi tersebut saya masih berada di atas pesawat Tapi kalau teman-teman menuju Madinan dahulu Kalian gak perlu berikhram di pesawat Karena nantinya kalian akan mengambil mikot dan berikhram di Dhul Khalifah Atau Masjid Bi'r Ali Oke guys sekarang kita akan menuju ke kereta cepat Itu dia di sebelah sana Kereta cepatnya Ini barang bauan gue Cukup banyak ya karena kita akan 30 hari di sana Oke guys gue lagi nyari kursi gue ini Iya Kursi gue itu ada di 146 Ini masih 006A ini Jadi 006 Oke mari kita masuk sekarang Bismillah Ini dalam kereta cepat ya Ini menuju ke Mekah Jarakat sekitar 1,5 jam Jadi ini emang kereta baru Dan harganya sekitar 34 SR real Ya kalau di rupiah ini berarti sekitar 150 ribuan lah Gak mahal sih Sangat worth it Ini bersih banget dalamnya juga Ini di atas gue taruh barang Selamat datang di tren Haramain High Speed Train Destination of this train is Maka Station Stopping at Jeddah Station Allahu Akbar Allahu Akbar سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين Allahumma inna nesaluk في sifarina هذا Albirra والتقwa Womina alamal ma terla Allahumma awin alayna sifarana هذا Wotuwe anna buhda Allahumma anta al-sahim wilsafar Walchaliifat ul-ahir Allahumma inna na'udbika min wa'atai sifar Walchaliifat ul-ahir Walchaliifat ul-ahir Walchaliifat ul-ahir Ada baca doa barengan juga Keren emang ini kereta ini Dan yang gua sebut disini tuh gak berisik ya Walaupun kenceng nih dia tuh Tapi dia gak berisik Gak ada suara Kedap suara gitu Dari pecah kereta Oke guys kita sudah sampai di stasiun Makkah Dijian keretanya Ya banyak jamaah umroh Yang menuju ke Tanakh Rom Dan ada juga yang Tidak melaksana karena ada umroh Oke Sekarang gua pengen nyari Apa? Cattle bus Buat menuju ke Haram Karena itu adalah bis gratis Jadi lu bisa naik Taksi Untuk udah juga Haram Apapun naik Cattle bus ya Ya kemudian Kereta cepat di Haramain Tempat banget Nah Nah Masya Yang Oke kita menuju ke Haram Masyatu S야adu Allah gratis untuk menuju ke Tanah Karam jadi kita tidak perlu naik taksi harganya cukup pahal kita sudah keluar stasiun Mekah itu dia bisnya shuttle bus service kita gratis naik itu daripada naik taksi tempat biaya itu dah oke guys ini menunjukkan pukul 3 sore dan gue belum salah surah asar 3 jam mungkin selamat menikmati oke guys kita sudah sampai di pemberhentian Akil Anjun oke Anjula ini gue lumayan capek ya lapar sih begitu saja mungkin nanti sebelum makin-makin akan di perumbrok gue ingin besi-besi dulu ya tentunya tidak boleh pakai ruang yang tetap Sky Ecom seperti ini oke gue lagi nunggu teman sini ini dia shaykh besar kita shaykh besar kita shaykh 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 lumayan berat ya shaykh 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 kita satu rumah ya shaykh satu rumah ya alhamdulillah alhamdulillah kita sudah sampai di Tanah Haram ya alhamdulillah shaykh jauh ga sih hotel lah dari sini eh apa ada arah lumayan lah kalau barangnya dari Meja Azhar ini ke rumah kita itu kisaran kayak dari Meja Azhar ke ini Khodrowi oh deket dong berarti jadi kita ini peserta umroh backpacker ya umrohnya mahasiswa alhamdulillah alhamdulillah kan kata lo yang penting sampai ya lewat darat, lewat laut, lewat manapun ya udah berapa lama disini? berapa hari? 17 hari 17 hari? 7 minggu dong berarti ya nah sudah ada ini gak sih bisa masak gak sih? masak gak ada ternyata disini gak ada menyediakan tempat masak oh jadi kayak kamar aja gitu? iya kayak kamar alhamdulillah nah tapi kalo yang untuk masak-masak itu biasanya yang hanya disediakan khusus untuk pekerja pekerja memakannya oh iya jadi kita gak bisa masak iya iya jadi kita kalo mau makan beli iya benar beli keluar ini dia dar kita ini kita bukan hotel tapi apartemen ya sama juga ada hape jadi kita sharing disini semuanya 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 oke ada liftnya gak? gak 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 ada lantai berapa? lantai 2 lantai 2 lantai 2 lantai 2 lantai 2 lantai 2 insyaallah ya ini dia pintu masuknya kita akan melewati pintu masuk King Abdul Ajis bagi saya berumrah dengan cara backpacker adalah yang paling ideal saat ini selain bisa menghemat budget kita juga bisa bebas mengatur itineri sendiri namun sebelum memutuskan untuk umrah backpacker ada beberapa hal yang wajib kalian perhatikan ini temen-temen semua yang barangkali mungkin ingin umrah backpacker seperti saya ini dan ini kurang banyak informasi ya alakal lebih baiknya sebelum berangkat kesini kalian harus menjalani dulu bukan asik umrah atau haji ya kemudian kalian atau jika sudah sampai disini bisa ikut rombongan umrah Indonesia biasanya di depannya itu ada motowiznya memandu umrahnya itu bacakan doa memandu doa ya selanjutnya yang gak kalah penting pastikan apply visa umrah melalui provider yang terpercaya di tahap ini mungkin cukup memakan waktu prosesnya jika kalian tidak ada kenalan di provider dan alangkah lebih baiknya kalau kalian backpacker bersama besti-besti kalian biar murah bayar pengenapannya terakhir kalau kalian mau lebih praktis tentu join umrah lewat agent travel adalah solusinya Alhamdulillah tadi saya sudah menunaikan ibadah umrah dan kemudian dilanjutkan dengan sholat maghrib dan isya berjamaah di masjid haram Alhamdulillah setelah kita puas berada di dalam masjid sekarang saya sudah merasa lapar dia ini udah malam juga jadi saya akan mencari santapan makan malam karena saya tinggal di hotel jadi ngesediain makanan jadi saya harus mencari sendiri ya dan sambil mencari kita akan menunjukkan street food yang ada di kota ini adalah suci makah ini dia teman-teman harus lihat semuanya oke di sini ada gedung di dalamnya banyak food court ada MACD belum bisa lihat sama kayak di Indo dimanapun ada MACD ya kemudian kemudian kita jalan sedikit lagi kita akan mendapati salah satu restoran yang sangat fenomenal yang pernah ada di MACD yaitu apa? yaitu Albaik ya ini adalah restoran kitchen yang populer banget nih kalau nggak ke Saudi nggak makan Albaik katanya nggak ya ya ini tapi Albaik yang di sini nih itu dia cuma apa ya nugget bukan ayamnya bukan fresh chickennya jadi kalau mau yang cari fresh chicken itu dia harus terpencil jauh ya naik taksi lagi dan harga-harganya ya di sini tuh lumayan lumayan lebih mahal daripada di Indonesia DHBB jadi saya mau mencari makanan atau restoran yang direkomendasikan oleh sahabat saya di sini yang udah lama di sini restoran Pakistan mungkin ya itu jauh lebih murah dan lebih banyak makanannya nah sebentar lagi kita akan sampai di restoran yang murah meriah nih guys ya HDBB itu dia tuh ya Matam Ahwan kita naik sedikit lagi kita akan mendapatkan matamnya atau restorannya ya ini dia ada tempat cukur buat botak nih salon ya buat tahalul nih jadi yang tadi saya bilang juga kalau mau tahalul ini bisa banyak banget apa salon-salon untuk tahalul ya dia ada pakistan restoran ini dia nih matam akuannya saya maksud ya sebenarnya saya mau makan malam di sini ya ini takeaway semuanya ya ini dia menu-menunya bahasa Urdu nih mungkin ya cara kau kamu sampai? 15 ya oke ini dia katoronya kultansinya nak kalah dari sini dan mendapatkan kembalian kita oke kita kasih ke siri siri ini dia ini dia ada telur ada daging-dagingan khas pakistan ini dia hi maaf oh si maaf masinya sebanyak ini 15 riyal ayamnya masya Allah ini gua menang banyak ini dapurnya ini kalau gua sendiri ini bisa makan 2 kali disisain cuma 15 riyal sekitar 50 ribuan ya mungkin daripada kalau kita makan 30 riyal itu ada menu yang serupa di amurut soffat jika waktower yang besar itu lebih mahal makanan untuk kita menu makan malam kita ya alhamdulillah nah disini juga ada laundry ya yang mau laundry baju disini daripada nyuci lama kering dia cepet kering sih disini ya bisa di laundry ya baik toko-toko juga oke habibi ini kita menuju ke darah atau tempat tinggal saya di Mekah jadi seperti inilah tempat tinggalnya ini berupa kamar-kamar kayak kos-kosen gitu nih aduh kamar mandanya di luar ya ada penghangatnya juga nah ini dia kamar saya kamar 203 oke assalamualaikum assalamualaikum temen kameh kamar saya siapa? Abdul Latif ini Royan ini bang Yazid ya ini kita baru kenal ya sebelumnya di mesir satu apa ada keberangkatan ada bang Yazid sama Rod dari kelas kita alhamdulillah jadi ini tempat tinggal kita selama di Mekah ya? sehari berapa sehari? sehari 70, ada sehari 50 ini 50 ya? masya Allah murah banget ya kalau di hotel-hotel biasanya berapa? 150 per orang ya? itu yang bintang 2 ya bintang 4, bintang 5 bisa gila itu bisa dibuat aduh itu mahal banget jadi dengan bayar, berarti kita patungan 10 real per hari ya? jadi ya hemat banget ya untuk hidup berbulan-bulan disini ya? ini mau makanan nih? beli pakistan tadi nih? mau makan nih? ini temen-temen saya ini kerja aja mutawif ya jadi habibi ya? mutawif-mutawif yang biasa nemenin jamaah umrah nih bertiga nih semua nih mantep ya mantep ya ini masih beri adi yang buat kita wow disini ada AC ya? ini nih AC nya nih ya nyalain coba ya ntar review dulu oke ada suaranya tapi tapi dingin kok ada kulkas juga disini ya so far ini sangat apa ya bisa bilang worth it lah ya untuk harga yang 50 ya ini kasurnya nih ini kita letaknya sebetulnya strategis ya? iya paling cuma 10 menit lah jalan ke Haro 10 menit kan? 10 menit ya 10 menit 7 menit ya? iya 7 menit lah kalau di Ajat itu kan naik ya? naik lagi ya capek capek kalau juga susah iya disini lebih enak sih ya menurut hahaha